Kita beralih ke informasi lain, pemirsa di tengah pro-kontra penunjukkan pejabat tinggi sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Dalam Pilkada Serentak 2018, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo tetap bergeming. Padahal penunjukkan ini melanggar undang-undang tentang kepolisian dan Permendagri yang mengatur tentang PLT Gubernur. Rencana penunjukkan pejabat tinggi Polri sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo pada Pilkada Serentak 2018, menuai pro dan kontra. Namun politisi PDI berjuangan ini bergeming, apalagi keinginan ini mendapat dukungan dari partainya. Enggak ada, jangan lengkap dua, semua Polri juga enggak ada masalah, semua pekerjaan negeri, Permendagri juga enggak ada masalah. Itu kan enggak mungkin semua eselon satu kami, kami diimpakkan. Keputusan terakhir pada istana. Jadi dengan demikian, dalam pandangan hukum PDI Perjuangan, kebijakan Pak Cahyok itu memiliki legal standing dan sudah ada jurisprudensi hukum dan jurisprudensi politik sebelumnya. Ahmad Basyarah boleh saja melakukan pembelaan. Namun langkah pembelaan ini harusnya tidak boleh mengabaikan pelanggaran terhadap aturan lain yang mengatur tentang pelaksana tugas Gubernur. Pasal 4 ayat 2 Permendagri nomor 74 tahun 2016 mengatur bahwa PLT Gubernur harus diisi pejabat pimpinan tinggi media kementerian dalam negeri atau pemerintah provinsi. Tidak hanya melanggar Permendagri, penunjukan perwira tinggi polisi juga bertentangan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 28 ayat 3 Dalam Undang-Undang Kepolisian disebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian. Pertama adalah potensi melanggar Undang-Undang dan yang kedua adalah bahwa mengakibatkan polisi itu jadi kurang netral. Apalagi memang di situ ada calon dari kalangan Kepolisian yang maju sebagai calon gubernur. Tapi paling tidak ada poin yang penting, starting poin saya yang kedua adalah Bapak Menteri Dalam Negeri menurut saya itu sudah melanggar pasal itu. Dan kenapa harus dipaksakan? Saya kira kalau alasannya juga adalah persoalan kerawanan itu tidak ada hubungannya. Adanya nama Irjen Polisi Anton Carlian sebagai peserta Pilkada Jawa Barat harus menjadi pertimbangan mendagri untuk menunjuk Irjen Polisi Muhammad Iryawan sebagai PLT Gubernur Jawa Barat. Karena Muhammad Iryawan berpotensi terjebak konflik kepentingan dalam menghadapi Pilkada yang diikuti oleh teman seangkatannya di Akademi Kepolisian ini. Timai News melaporkan.